ini fitpump pak, fitpump yang tadi dibutin fitpump adalah fuel injection pump atau BOSPOM nah ini sistemnya pakai rotary bukan inland, kayak yang punya yanmar, midsubishi itu inland kalau ini rotary ini yang perkin, ini oil cooler, peninggungan oli sama air ini filter oli, filter solar, nah ini water sparator disini kita pengadam sholat juga ya? iya pak, seibu pak, seibu, nanti masukkan ke situ water pump disini, oh ada water pump ya? iya, water pump jadi dari radiator diesel, masuk ke engine, keluarnya ada disini, nah termostat ada disini di dalam itu ya mas ya? iya, di dalam ini mungkin suatu hari nanti, termostat nggak buka, panas masuk ke channel saya mas youtube mas sweet temperature, sweet oli, ini yang mempunyai om, omnya bisa menurun, tambah, tambah lama, tambah lama, mungkin omnya menurun itu nanti disetting di laptop? iya, yang nanti disesuaikan di softwarenya kalau udah nggak bisa ya harus diganti tapi ada indikatornya kalau dia menurun? kita ukur pakai avo oh gitu, sekarang nilainya berapa mas? bisa diukur nggak? 8 8, bisa diukur nggak? iya itu NC ya? pakai tambah likur itu? iya, NC ini pak NC? iya udah, udah diletakkan durangan mahal ya? mahal ya? aduh oh iya, itu nolkoman betul iya, betul apa ya, tb maka saluran kalau kamu di rumah, kamu pake tajak iya, ini ada pembagian maka cilgan ini tuh nanyinya ya? laku ya laku ya, laku 10, ya 10 om ya? 10 ya 10, ya 10, ya 10 ya? 10 ya, 10 ya? 8 ya, minimal 8 kalau udah 8 dibawah 8 biasanya ngacau 10 sensor-sensor sensor-sensor oil pressure pumpah ini mana? pumpah soran sebelah sana pak bisa nggak ke LSI kalau kayak gini sih? banyak galian-galian nah itu loh sangsi, sangsi kalau banyak iya itu dia, yang kemarin aja halus aja pak kalau liatnya udah ada jadi kalau masuk agin, ini ada baut untuk kita buang angin mas ini atau ini sama aja ini untuk buang angin ya itu sama? ini sama ini sama aja sama aja nggak dipakein ini nggak dipakein klaim nggak, ini kan udah udah permanen ya mas permanen udah bawaan dari sananya pakekannya ya pumpahnya ada di sini ini ada manualnya? ada nah, pumpahnya kayak sini oh itu iya jadi sambil buka sambil pumpah ya? iya, jadi harus dua orang, nggak bisa satu orang kalau udah nyocor, baru tutup iya itu dibuka sedikit aja apa buka full mas? buka sedikit aja nggak apa-apa? nantinya keluar angin tapi sambil kita pumpah ya iya kalau fikir sih tinggal pegang doang, keluar angin ini turbo ini turbonya nah, ini pak mesin parking itu kalau olinya kotor eh biasanya ngantemnya ke turbo tau gitu iya jadi biasanya jarang nggak, aku pengen tau kadang-kadang jarang yang memperhatikan untuk pengantian oli hmm itu biasanya turbonya sering kena iya, iya nggak bisa buat ngangkat genset ya pak maaf ini nggak bisa buat genset lupa kata Pak Teddy maunya tadi di MSSR kalau udah diparkir, bannya dilepas makanya ini nggak bisa nggak bisa ya oh berarti bannya harus tetap ya nggak boleh kempes juga dong bannya iya iya dikontrol aja tapi akan iya bentar aku cuma nopang ini suit baterai ya mas? iya ini suit baterai ini sudah memper di situ jempat 20 ini 60-20 ini pak oh ini 60-20 60-20 bedanya sama yang itu tadi apa mas? dibsi yang ini yang mana dibsi ini sama yang ini tadi ini sama sama 62 60-20 oh 60-20 seri putih yang terlihatan di story ala rahmat iya oh disini kan ada seringnya ini disini muncul seringnya ini oh iya 60-20 iya carinya sama iya fotonya carinya nanti cari akan sofernya iya nggak nanti masih yang nyari ntar bantu cariin sofernya mas ya iya kalau nanti kita yang registrasi ya iya 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 tak kirain bisa langsung tolong ini buat angin ya ini buat apa nih mas? buat angin buang angin kalau isi bahan bakar kan untuk anginnya penggi? gak terlepuk yang itu untuk angin untuk angin ya ngeluarin doang kalau kita buang kan harus ada angin anginnya kan kalau untuk buang anginnya di bawah ini ya itu Pak itu itu enak bawah-bawah nah itu ada Oh ini ya tetap 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 ban bakarnya ya buang semua ya ini berapa kapasitasnya ini kurang lebih sekitar 400-an oke mas buang-buang lumpurnya sama Pak ya untuk indikator di sini sama 12 untuk DC ini punya penyaknya generator ini gunanya PLL ini relay starter ini di-review untuk proteksi ada Pak ada oke mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton